Salam Nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Ibu Bapak, Saudari-saudaraku yang terkasih Salam, Bantul Kasih, Berkatalem Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian secara khusus Tri Hari Suci Bahkan secara khusus spesial istimewa di sore malam hari ini Kita merayakan Pascah Maka dari itu bacaan diambil dari Injil Malam Pascah Matius 28 ayat 1-10 Setelah hari sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus Maka terjadilah gempa bumi yang hebat Seorang malaikat Tuhan turun dari langit Dan datang ke kubur Yesus Dan menggulingkan batu penutup kubur itu Lalu duduk di atasnya Wajahnya bagaikan kilat Dan pakaiannya putih bagaikan salju Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan Dan menjadi seperti orang-orang mati Akan tetapi Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu Jangan kamu takut Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu Ia tidak ada di sini Sebab ia telah bangkit Seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat ia dibaringkan Maka pergilah segera Dan katakanlah kepada murid-muridnya Bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati Ia kini mendahului Kamu di Galilea Di sana kamu akan Melihat dia Sesungguhnya Akulah yang telah mengatakannya kepadamu Maka mereka segera pergi dari kubur itu Diliputi rasa takut dan sukacita yang besar Mereka berlari-lari cepat Untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata Salam bagimu Mereka mendekatinya Memeluk kakinya Serta menyembahnya Maka kata Yesus kepada mereka Jangan takut Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilea Dan disanalah Mereka Melihat aku Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Ibu Bapak Saudari-saudari yang terkasih Di malam pascah ini Kita sungguh-sungguh Bahagia Bersukacita Dan beruntung Mengapa? Karena kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus Dan kita percaya Kepadanya Dan kepercayaan kita Tidak sia-sia Mengapa? Karena ia Anak Allah Dan setelah tiga hari Bafat Sungguh Ia bangkit Untuk kita Berarti Kita sungguh Diselamatkan Tuhan Juru selamat Untuk kita Semoga Kita makin bangga Kita makin yakin Dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus Dan semoga Iman kita Sungguh-sungguh Di pascah ini Makin Dalam Di hati Sehingga Iman kita Sungguh-sungguh Akan berbuah Dalam keluarga Dalam komunitas Lingkungan Masyarakat Gereja Kita Dan di dalam Injil Tuhan Berkata Jangan takut Pergi dan katakanlah Kepada Saudara-saudaraku Supaya mereka Pergi ke Galilea Dan disanalah Mereka Akan melihat Aku Semoga Dengan Merayakan Pascah Kebangkitan Tuhan Kita Menjadi Pribadi-pribadi Yang berani Bersaksi Berani Mewartakan Tuhan Yesus Yang kita Imani Kita Percaya Kita Cintai Kita Banggakan Karena Dialah Sang Juru Selamat Maka Semoga Kita Siap Diutus Menjadi Saksi Maka Di jaman Millionial ini Tidak cukup Menjadi Saksi Semua Pengen Saksi Semua Pengen Kelihatan Cantik Cakep Tidak 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 Cukup Bagus Ayu Bulan Pinter Ngapusi Nah Semoga Kita Sungguh Sungguh Tidak Hanya Kelihatan Baik Namun Mampu Memancarkan Kebaikan Tuhan Dalam Semangat Pasca Semoga Kita Sungguh Sungguh Menjadi Saksi Saksi Kabar Sukacita Kebangkitan Tuhan Kabar Pasca Tuhan Sehingga Hidup Kita Yang Yakin Dan Percaya Kepada Tuhan Mewartakan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Pagadari Itu Sebagai Ungkapan Pasca Saya Akan Menutup Renungan Ini Dengan Sebuah Pantun Sate Ayam Gulis Tapi Kalau Kamu Pilih Yang Mana Suasana Lagi Sepi Karena Wabah Virus Corona Kenapa Panas Pipi Jadi Merona Biar Cantik Ditambah Lipstick Merah Tapi Jangan Terus Makan Apem Meski Dalam Suasana Pandemi Corona Izinkan Saya Mengucapkan Selamat Pascah Salam Bantul Kasih Berkah Dalam Dalam Dima Dima Dima